Ditambah lagi, Joe ini juga mendapatkan info kalau ternyata anaknya itu, anak yang dibawa lari sama biniknya nih, sudah diamankan oleh pihak pemerintah karena dianggap anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Makin marah lah si Joe kan, wah udah kok rampok barang-barang aku, udah kok kabur dari rumahku, kok bawa anakku. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wah, jadi malam minggu ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah kriminal, yaitu kisah tentang seorang pria dari Maryland, Amerika Serikat, yang sudah melakukan tindakan keji setelah dia ini depresi karena ditinggal pergi sama anak biniknya wak. Nah setelah merasa dikhianati, dia pun mencoba membuka bisnis berjualan burger supaya bisa menambahkan penghasilannya kan. Tapi, burgernya ini bukan sembarang burger wak, karena apa? Karena isian dari burger patty-nya itu, dagingnya itu bukan menggunakan daging campuran. Bukan dicampur boraks, bukan dicampur formalin wak, tapi dicampur daging babi sama daging apa? Manusia, tau kalian penasaran kalian sama kisahnya kan? Jadi nggak usah lama-lama wak, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke wah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku mau menceritakan sedikit tentang latar belakang dari si pelaku ini ya. Nah jadi wak, pelaku yang mau kita bahas kali ini adalah seorang pria yang bernama Joseph Metheny. Atau lebih dikenal dengan nama Joe Metheny. Nah Joe ini lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1955 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Ayahnya si Joe ini adalah seorang pecandu alkohol wak, dan sudah meninggal akibat kecelakaan mobil waktu dia masih berusia 6 tahun, si Joe-nya ya. Sementara mamanya adalah seorang pekerja. Nah saking sibuknya bekerja, ibunya si Joe ini sering menelantarkan Joe beserta 5 saudaranya wak. Dimana mereka bernama ini sering sekali dititipkan kepada tetangga-tetangga mamanya. Nah beranjak remaja ketika si Joe ini berusia 18 tahun, dia bergabunglah dengan militer. Dan dia ini katanya pernah bertugas di Vietnam gitu wak, walaupun telah dikonfirmasi bahwa dia ini memang bertugas di militer. Tapi tidak ada catatan yang mengatakan bahwa si Joe ini pernah tugas di atau pernah ditempatkan di Vietnam. Cuma ngada-ngada si Joe aja waktu itu. Nah tapi wak yang pasti terlepas dari dimana si Joe ini ditempatkan, di saat itulah dia ini sudah menjadi kecanduan obat-obatan terlarang. Bahkan wak ketika si Joe ini pulang dari militer, dia ini udah gak mau balik tinggal sama mamak dan keluarganya lagi. Dia tuh betul-betul hanya ingin hidup sendiri supaya apa? Supaya bebas mengkonsumsi narkoboy karena memang udah kecanduan kali dia. Nah Joe yang waktu itu memang gak punya rumah wak, akhirnya dia ini tinggal di jalanan dengan komunitas Tunawisma yang juga pecandu narkoboy. Sampai akhirnya di awal tahun 90-an, Joe ini dikenal lumayan terkenal lah gitu wak, di antara kelompok Tunawisma di Baltimore Selatan tuh tempat dia tinggal tuh. Penyalahgunaan narkoboy dan sifat temperamennya wak yang dikenal di kalangan masyarakat tempat dia itu tinggal. Nah tapi wak di sisi lain, Joe ini juga dianggap sebagai orang yang bisa diandalkan. Dia bisa dibilang cerdas juga dan sopan di luar dari komunitasnya wak ya. Nah akhirnya dari sifat profesionalitasnya itu wak, Joe ini pun dipekerjakan lah sebagai supir truk di sebuah perusahaan logistik. Nah sejak menjadi supir truk ini, kehidupan Joe pun makin lama makin membaik wak. Dia juga bertemu nih dengan seorang wanita yang juga pecandu narkoboy. Setelah bertemu mereka saling mencintai, tapi memang tidak diketahui wak dengan pasti siapa nih nama si wanita ini. Pokoknya dia ketemu cewek lah. Udah dekat, udah saling mencintai, pacaran, akhirnya menikah wak dan memiliki seorang anak. Nah Joe yang memang memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai supir truk ini pun wak, akhirnya bisa lah membeli rumah. Walaupun bukan rumah yang besar-besar, bukan rumah yang mewah kali. Paling enggak Joe ini bisa lah menghidupi anak dan istrinya dengan layak gitu. Udah nggak tinggal di jalanan lagi dia wak. Nah kehidupan keluarga yang kecil Joe ini pun berjalan harmonis dan normal aja wak kayak keluarga pada umumnya. Awalnya memang anak sama istrinya Joe ini tidak pernah mempermasalahkan Joe yang memang pulang suka larut malam atau bahkan jarang balik ke rumah. Karena istrinya ngerti-ngerti aja oh itu mungkin tuntutan pekerjaannya sebagai supir truk logistik gitu wak. Pertama-tamanya istrinya juga ngerti-ngerti aja wak. Tapi lama-kelamaan kok tuman. Rutinitas Joe yang jarang balik ke rumah inilah yang akhirnya mengancam keutuhan rumah tangganya. Sampai akhirnya kejadian yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun pun terjadi wak. Nah jadi wak ceritanya pada suatu malam di tahun 1994 Joe ini pulang kerja udah larut malam lah seperti biasanya kan. Nah waktu dia nyampe di rumah betapa kagetnya si Joe ini pas dia buka pintu rumah dia nyalakan lampu dia nengok hampir semua perabotan rumahnya hilang wak. Dia pikir eh ada perampokan ini kete kan. Joe pun langsunglah bergegas mencari anak sama istrinya. Nah tapi wak pada saat dia lagi sibuk mencari anak sama istrinya itu disitulah Joe menyadari ada sesuatu yang janggal. Apa itu? Makin Joe perhatikan makin dicarinya ke semua sudut ruangan rumahnya kan makin dia sadari kalau di rumahnya itu ternyata tidak ada tanda-tanda pembobolan rumah. Keadaan rumahnya ini pun rapi sebenarnya wak. Cuma barang-barangnya aja ngilang. Wak ini bukan perampokan kayaknya nih. Kabur bini aku nih kayaknya ya. Gitu. Nah dari situ wak si Joe ini menyadari bahwa ternyata pada saat itu istrinya ini udah pergi membawa anaknya yang pada saat itu sudah berusia 6 tahun sambil membawa hampir semua barang-barang berharga di rumahnya. Nah Joe yang begitu kecewa mengetahui istrinya pergi meninggalkannya pun hanya bisa kesel dan menyesel gitu wak. Tapi yang pada saat itu Joe lakukan wak bukan dia pergi mencari anak istrinya. Dia malah balik lagi ke komunitas Tuna Wisma yang pecandu narkoboy tuh wak untuk sekedar menenangkan hatinya kayak gitu. Nah dari lapornya ke polisi wak. Dan sejak ditinggal pergi sama istri dan anaknya ini wak sebenarnya Joe ini memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya di komunitas Tuna Wisma itu wak. Nah sampai suatu ketika adalah ini salah satu kawannya Joe yang mengatakan Joe hei halo kok tau gak istri sama anakmu tuh udah pindah di sisi lain Baltimore nih tau kau. Mereka gak berdua aja istri kok udah punya pria lain. Ih gitu deh sama pria lain aku nampak. Dan kok tau bini kok kerja apa sekarang? Jadi PSK dia. Eh jangan ngomong sembarangan kau. Tau dari mana? Ada lah pokoknya aku tau Joe. Aku tau dari kelompok Tuna Wisma lain. Dia bilang itu bini Joe tuh kan. Kenapa dia sama cewek lain? Kenapa dia jadi PSK gitu? Ah gak mungkin lah istri aku ngelakukan kayak gitu. Gila loh. Ih gak mungkin kayak gimana? Orang ada yang bilang sama aku kok istri ko tinggal di bawah kolong jembatan sama laki-laki lain. Nah mendengar itu wak Joe langsung emosi tuh. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Ditambah lagi Joe ini juga mendapatkan info kalau ternyata anaknya itu anak yang dibawa lari sama bini-nya ini sudah diamankan oleh pihak pemerintah karena dianggap anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Makin marah lah si Joe kan wak. Udah kok rampok barang-barang aku. Udah kok kabur dari rumahku. Kok bawa anakku. Sekarang kok pilih sama laki-laki lain. Anakku pula kok terlantarkan. Apa gak mengamuk si Joe ini kan wak? Dan sebenarnya dia ini juga udah kepikiran wak buat melaporkan tindakan istrinya yang menelantarkan anaknya sama membawa barang-barang dia ini ke polisi. Nah tapi hal itu memang tidak jadi dia lakukan wak. Karena apa? Karena Joe juga terancam lah orang dia percaya bunak koboy kok. Ya bisa-bisa dia ikut diamankan juga lah sama polisi ya kan. Makanya itulah Joe ini jadi kayak bingung. Aduh kayak gimana ya aku kesal tapi mau ngelaporin gak bisa. Sampai akhirnya wak Joe punya ide nih. Ya dimana pada sebuah tengah malam. Alah pada sebuah tengah malam. Pada tengah malam nih. Di hari yang sama ya wak ketika dia sudah mendengar ucapan dari kawannya itu. Di suatu malam di saat kawan-kawan udah pada tidur semua orang-orang udah pada terlap jalanan udah sepi kali ya kan. Akhirnya Joe ini mengelilingi lah wak sisi kota Baltimore yang lain. Untuk apa? Untuk cari istri sama anaknya. Kan dia dapat info katanya di sisi Baltimore lain kan. Gila dia kesana sendiri. Udah sepi di jalan. Nah pada saat itu dia ini mendatangilah salah satu jembatan tempat beberapa kelompok tunawisma yang lain mabok-mabokan dan melakukan tangan-tangsa-tangsa transaksi narkoboy. Nah menurut kawan yang ngomong tadi di jembatan itulah tempat tinggal istrinya sama lelaki lain tuh ha. Nah waktu dia nyampe disana Joe bertemu wak sama dua orang tunawisma. Joe pun langsung lah bertanyakan Pak, bapak pernah nengok gak istri saya? Ciri-cirinya kayak gini, 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 pak. Pernah bapak tengok? Oh, kayak gitu. Kayaknya gak ada lah. Gak pernah aku tengok. Nah mendengar jawaban si bapak ini Joe jadi tiba-tiba marah wak karena entah kenapa pada saat itu Joe ini yakin kali kedua tunawisma nih yang dia temuin ya pasti dia mengetahui tentang keberadaan bininya. Gak tau kenapa tiba-tibanya dia langsung ngeyakin anak ini tau nih sebenernya dimana bini aku. Pasti orang berdua nih pengedar narkoba nih. Pasti dia juga pernah ngelecehin abini aku secara ikhual. Kayak gitu. Entah apa alasannya wak padahal orang baru dia jumpa tuh. Dan memang hal yang aku sebutkan tadi tidak bisa dipastikan wak karena semua yang ada di pikiran Joe waktu itu cuma ngarang-ngarang dia aja. Macam halu dia nih wak macam jadi halusinasi karena kebanyakan pake narkoboy itu wak. Tapi satu titik entah kenapa Joe yakin pula sama perasaannya kalau orang berdua nih pasti tau dimana bini aku. Nah Joe yang tidak bisa nerima jawaban dari dua orang yang dia temui tadi wak akhirnya pun jadi kesal. Dia kan gelisah dia karena tidak mendapatkan jawaban yang memang dia inginkan. Jawaban yang sesuai dengan pikirannya. Nah akhirnya kan wak karena kesal tadi Joe pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Pergi meninggalkan jembatan itu. Dan kalian tau dia pergi kemana? Dia pergi nyari kapa. kapa tau kalian? Dicari lah kesana kemari kan. Kesana kemari kesana kemari dapet tuh kapa ya. Diapain? Balik lagi dia ke jembatan itu tempat dia ketemu sama bapak berdua tadi tuh wak. Dan sampai disana langsung dipenggalinnya kepala kedua Tuna Wisma tadi tuh wak. Langsung. Apa gak meninggoy dua-duanya ya kan? Gak sempat ngelaguan orang berdua tuh langsung teng-teng dikitunya. Nah dan lah tuh kan wak ya setelah dia menghilangkan nyawa dua orang ini dia pergi gitu aja wak. Dia pergi ke sisi lain dari jembatan itu. Nah waktu di sisi itu dia ketemulah sama seorang PSK. Ya diajaknya lah ngobrol-ngobrol bentar kan nih kamu apa kabar? Lalalala. Terus gak lama kemudian si Joe ini mencoba menawarkan narkoboy ke PSK itu. Nah cantik ambillah. Eh by the way kok pernah nengok bini sama anak aku? Ciri-cirinya kayak gini-gini-gini lah. Pernah aku tengok? Gak pernah nengok aku? Maaf ya. Nah lagi-lagi wak Joe yang merasa tidak mendapatkan jawaban yang dia harapkan apa yang dia lakukan ya? Hah? Sama wak. Dihilang kan dia nyawa si PSK itu sama si Joe. Dipukulnya kejap kan habis itu dia habisnya lagi pake kapal. Perasaan kesal. Gak dapat jawaban yang dia inginkan. Perasaan halu. Kayak gitulah wak yang bikin Joe ini tidak terkendali dan jadi brutal wak. Gak ada salahnya si kakak ini kan. Cuma jawabnya memang aku gak tau aja mana. Ini betul-betul kayak si Joe ini definisi senggol baco gitu wak. Nah dah lah tuh kan wak tiga yang udah dia bunuh kan. Setelah dia melakukan aksi yang ketiga ini dia tinggalkan lagi PSK tuh dia jalan lagi. Ya kan? Gak lama kemudian waktu dia jalan dia papasan sama PSK lain. Lagi berjalan ke arahnya. Kemudian dia bertanya lagi tentang istrinya wak kok tengok gak istri aku lalalala kayak gitu kan. Dan sama juga wak ketika PSK ini tidak mengetahui keberadaan istrinya Joe langsung dihabisinya PSK yang kedua nih. Yang ada di pikiran Joe pada saat itu adalah orang-orang ini udah bohong sama dia. Itulah kenapa akhirnya dia jadi marah kali. Emang aneh kali si Joe ini ya? Kok gak masuk akal gitu loh pikiran kau Joe? Nah dah lah tuh kan. Jadi akhirnya di malam itu Joe sudah menghilangkan berapa nyawa? Empat nyawa. Dua Tunawisma Dua PSK kan. Dan dari sana Joe pun berniat untuk menyembunyikan empat jasad yang memang sudah dia bunuh ini dengan cara menguburnya di galian yang memang dangkal dibalik semak-semak dekat sungai dibawah jembatan tadi itu. Joe angkut satu-satu dan satu persatu pun dikuburlah sama si Joe. Pertama digali taruh tanam. Nah pas lagi mau ngubur jasad yang kedua wak ternyata ada nih wak seorang nelayan yang melihat aktivitas Joe dibalik semak-semak. Sebenarnya nelayan ini gak sedang menergokin si Joe wak udah cuma lewat aja kan situasi juga udah malam kan wak dia gak tau. Gak nampak juga orang dibawah semak-semak wak cuma sekilas ngeliat aja gitu. Tanpa ada kepikiran kalau Joe ini sedang melakukan aktivitas mencurigakan gak ada. Nah tapi wak pada saat itu Joe yang keburu panik dia seakan sudah kehilangan akal itu wak dipikirnya si nelayan ini lagi mergokin dia. Akhirnya wak dihabisinya juga nyawa nelayan ini woy eh woy wak gak ada dia buat salah apa-apa kan cuma numpang lewat aja padahal dihabisinya juga jadi totalnya berapa orang yang udah dibunuh sama si Joe? 5 orang dalam waktu 7 jam aja tau kalian. Nah deh tuh wak setelah menghilangkan nyawa nelayan yang cuma lewat tadi tuh Joe kepikiran nih untuk menenggelamkan 3 jasad yang belum sempat dikubur. 2 PSK sama 1 nelayan mungkin karena dia capek apa karena dia panik ya kan? Akhirnya itulah dipikir ya udah aku tenggelamkan aja lah katanya. Dan betul wak 3 jasad tadi tuh diikat sama si Joe dan langsung ditenggelamkannya di sungai dekat jembatan tempat dia bunuh-bunuhin orang. Udah teguang 2 udah dikubur balik dia ke rumah wak tanpa rasa bersalah sama sekali tau kalian. Nah tapi wak pelarian Joe ini tidak serta-merta membuat dia terbebas dari hukuman yang jelas. Karena 2 minggu kemudian Joe pun ditangkap atas kasus pembunuhan 2 Tunawisma yang jasadnya akhirnya ditemukan di balik semak-semak tuh wak. Jelas gampang lah ditemukan orang dikubur di Galian Dangkal kok ya kan? Dan karena kejahatannya itu Joe pun akhirnya dihukum 18 bulan penjara aja. Nah kenapa cuma 18 bulan ya dia? Karena gak cukup bukti wak waktu itu untuk memberatkan hukuman si Joe ditambah lagi yang ketahuan kan cuma 2 jasad yang 3 lagi tuh yang dia tenggelamkan gak ketahuan jadilah dia cuma dihukum ringan waktu itu. Nah tapi udah ketangkap kayak gini tau pak dia? Enggak wak Enggak masih lanjut inilah ngepiknya nih. Nah jadi wak sikit cerita setelah dia keluar dari penjara 18 bulan itu dia balik lagi nih menghadap bos tempat dia bekerja dulu di perusahaan logistik tuh untuk meminta pekerjaan. Ingat kan gila wak kalau si Joe ini sebenarnya kalau bekerja dia profesional kali dia pintar dia sopan makanya itulah waktu itu bos ini eh bos di perusahaan itu pun menerima si Joe kembali untuk bekerja. Bahkan bos ini juga mengizinkan Joe untuk menempati kontainer yang memang sudah tidak terpakai untuk jadi tempat tinggalnya Joe sementara wak Kurang baik apa bosnya ini kan? Dikasih pekerjaan dikasih kau tempat tinggal walaupun sederhana harapannya Joe ini bisa tobat lah kan? Bisa ke jalan yang benar lagi tuh. Nah tapi wak setelah keluar dari penjara dan mendapatkan kembali pekerjaannya rupanya si Joe ini belum kapok juga Joe kembali mencoba menghabisi nyawa orang lain lagi tau kalian? Dimana pada suatu hari wak Joe ini mengundang seorang PSK untuk datang ke kontainernya dengan iming-iming ada barang baru nih nah tapi wak setelah si PSK ini datang ke kontainernya tanpa basa-basi tanpa babi buhahimu lagi Joe langsung diceke PSK nih betul-betul PSK tuh masuk langsung diceke sama dia halo selamat datang dan diceke sampai meninggal loh wak ya mati PSK tuh dan seakan belum cukup jasad dari PSK ini pun dipotong-potongnya wak jadi dua bagian kan nah bagian yang satu dia cincang-cincang tuh cincang-cincang dimasuknya ke dalam tepak tau kalian tepak kan macam tempat tupperware tuh masuk cincang masukkannya dalam freezer wak dah setengah bagiannya lagi dikubur ya tuh di hutan yang ada di belakang perusahaan tempat dikerja dan biar kalian tau wak korbannya gak cuma satu si kakak ini aja tidak banyak dan cara dia ngabisin pun sama wak masuk dia halo selamat datang ce-ceke potong dua satu di cincang-cincang wak kayak gitu lah terus-terusan aku gak mau kasih tau detailnya lah wak ya tapi yang jelas korbannya banyak nah karena korbannya nih banyak otomatis daging cincang yang ada di freezer kulkasnya pun jadi numpuk lah ya kan akhirnya dari situ lah wak si Joe ini berinisiatif untuk membuka kios kecil dan berjualan burger setiap harinya di apa di Maryland eh di setiap akhir pekan sorry setiap akhir pekan di Maryland nah bahan-bahannya apa Nadia nah itulah itu Joe mencampur daging babi wak daging babi sama daging korban yang ada di freezer yang udah cincang-cincang buat dia piti woy ya Allah dan tanpa disangka wak ternyata kios burgernya ini laris manis pula tuh banyak yang suka wak laku dan secara tidak langsung berarti apa Joe ini sudah membuat masyarakat Maryland menjadi sekumpulan kanibal ya kan wak ya Allah nah dari sini mungkin ada timbul juga pertanyaan kok tiba-tiba Joe ini jadi pembunuh berantai Nadia kan awalnya dia ngabisin nyawa orang-orang ini cuma karena kesal istri yang gak ketemu ya kan kenapa sekarang jadi berantai gini pula dia memang wak awalnya memang kayak gitu tapi entah kenapa lama-kelamaan Joe ini mengaku dia ini menjadi kecanduan untuk melakukannya lagi dan lagi dan selama dia melakukan itu dia pun menikmatinya wak dan dia merasa senang kenceng-kenceng loh ya Allah ditambah lagi dia memang mendapatkan penghasilan tambahan nih wak dari burger racikannya itu dan burgernya kan juga disukai sama orang makin happy lah dia nah sampai lah di suatu hari wak Joe pun mendapatkan pancingan selanjutnya nih kali ini pancingannya nih adalah seorang wanita bernama Rita Kemper eh aku ada bahan baru nih yuk main ke kontenarku kayak gitu pancingannya kan datang lah si Rita nih dan seperti biasa wak si Joe pun mempersilahkan tamunya ini masuk terus dia bilang halo selamat datang eh waktu dia mau cek wak entah kayak mana caranya ternyata Rita ini berhasil menepi sampai si Rita ini tersungkur weh kenapa kau nih ya Allah eh ya ampun mau apa kau tanpa pikir panjang Rita pun buru-buru berdiri dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kontenernya si Joe itu wak dan untungnya berhasil kabur deh wala hari deh sekencang-kencangnya kan dan pada saat itu beruntungnya Rita ini melihat sebuah mobil pick up wak eh pick up wak papa tolongin saya pak saya mau dihajar tuh sama orang ada orang gila di belakang sana kata udah bu bu naik bu dikasih lah tumpangan tuh bu kalau memang ibu beneran di itu ini mending kita lapor ke polisi aja bu kata super iya iya anterin saya ke kantor polisi disana lah udah udah turunin saya disini saya mau ngomong sama polisi itu udah lapor deh langsung ke polisi wak papa-papa disana ada orang jahat pak tadi saya hampir dihabisi sama dia dicekek saya sama dia oh iya dimana dimana kata polisinya kan ayo cepet antar kami kesana kata datang lah ini polisi wak di sisi lain Joe yang memang sudah mengerti akan ditangkap polisi setelah Rita ini berhasil kabur pun yaudah dia cuma pasrah aja wak Joe tidak ada upaya sama sekali buat melarikan diri ataupun bersembunyi santai ya si Joe tuh menunggu polisi itu datang untuk nangkap dia dengan mudahnya polisi pun bisa menangkap si Joe di persidangan pun Joe ini dengan kooperatifnya mengaku sudah menghabisi nyawa 10 orang wanita PSK semua nih PSK pancingan itu wak ini di luar 5 orang yang dibunuhnya sebelum masuk penjara wak ya beda 10 PSK dan karena kebrutalannya awalnya memang hakim ini memfonis Joe hukuman mati wak tapi di tahun 1998 fonis tersebut pun dibatalkan karena tidak cukup bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman mati sama si Joe akhirnya apa wak yaudah akhirnya si Joe ini cuma dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pada saat ini dikabarkan Joe sudah meninggal dunia tahun 2017 lalu di penjaranya dah selesai cerita sih Joe oke wak jadi itu tadi kisah pembunuh yang menjadikan daging korbannya sebagai ladang bisnis alias adi cincang dijadikan berger dijual pula ya kan hati semotak ya dimana waktu itu ya kalau menurut aku sih Joe ini kayak halu-halu dan emosi gak kekontrol gitu loh wak gara penyalahgunaan narkoboy itu karena dari penjelasannya pun salah satu efek sampingnya dari penyalahgunaan narkoboy adalah itu kan penurunan hingga bahan kesadaran nah itulah bikin Joe ini kayak kesetanan gitu wak itulah bahaya narkoboy nih wak ya aku sebenernya pernah dengar tuh ada tiga slogan narkoboy kan yang pertama jauhi narkoboy karena masa depanmu sangat berharga kedua jika ingin hidup bahagia jangan gunakan narkoboy yang ketiga sekali kau terjebak sama narkoboy sengsara sudah hadir dalam kehidupanmu wahai anak muda camkan itu wak ya dan tidak lupa aku juga pengen kalian dengar pendapat kalian soal kasus ini tuangkan semua di kolom komentar di bawah wak oke wak jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video wak bye sub indo by broth3rmax